Sekilas bentuknya kaya spageti, tapi ini namanya mie caluk, kuliner khas dari Aceh, Femmes. Disebut dengan spageti karena ukuran mie-nya besar-besar. Awalnya, mie caluk dijual saat bulan puasa saja, Femmes. Karena meningkatnya permintaan pembeli, membuat mie caluk dijual di luar bulan puasa juga tuh. Biasanya, pedagang mie caluk menjajahkan dagangannya dengan gerobak atau supeda motor dan berkeliling kampung. Sekarang, kita intip cara bikin mie-nya yuk. Ternyata, proses bikinnya masih sama kok dengan mie umumnya. Ada tepung gandum dan pewarna makanan, Femmes. Aduk dengan mesin sampai tercampur rata ya. Lalu, bentuk sampai menjadi mie. Lanjut, angin-anginkan dan uraikan mie supaya nggak lengket, Femmes. Hampir sama kaya jenis mie lainnya. Mie harus direbus supaya matang. Dalam sekali rebus, panci ini bisa menampung sekitar 30 kg mie lho. Hebat ya. Oh iya, bahan bakar yang dipakai untuk memasaknya masih memakai kayu bakar. Karena dipercaya, bisa membuat rasa mie lebih nikmat. Nggak perlu lama-lama, Femmes. Cukup 2 menit aja supaya mie nggak terlalu mengembang. Femmes, mie caluk memiliki kuah yang spesial yang terdiri dari bumbu kelapa dan bumbu kacang. Rasanya sedikit pedas dan berwarna agak kemerahan karena ada campuran cabai. Sayangnya, nggak ada catatan pasti asal-muasal mie caluk ini. Yang jelas nih, di Aceh banyak kuliner yang unik dan kaya rempah. Supaya lezat, bisa tambahkan daging sapi, kambing, atau udang. Pokoknya, sesuaikan dengan selera aja. Bagi yang suka, bisa kasih beberapa sayuran. Seperti toge dan kubis yang diiris tipis. Wah, mantep banget. Soal rasa nggak perlu ditanya lagi, Femmes. Masyarakat Aceh terkenal dengan masakannya yang berani bumbu. Gurih dan sedap pokoknya. Hihihi. Hihihi.